Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Saksikan materi secara berikut ini Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai atau Dokuritsu Junbi Sokakai Pemerintah Militer Jepang yang diwakili Komando AD ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 karena komando ini berwenang atas daerah Jawa termasuk Madura dan Sumatera PPUPKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut Sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai Komando AL Jepang tidak dibentuk badan yang serupa Penirian Badan PPUPKI ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 Tetapi Badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 24 April 1945 pertempatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat Wakil Ketuanya yaitu Ichiba Ngase Yoshio orang Jepang dan Raden Panji Suroso Di luar anggota BPUPKI dibentuk sebuah badan tata usaha atau semacam sekretariat yang beranggotakan 60 orang Badan tata usaha ini dipimpin oleh Raden Panji Suroso dengan wakilnya Mr. Abdul Khafar Prianggo Dikdo dan Masuda Toyohiku Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang memubarkan BPUPKI dan kemudian mementuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai dengan anggota berjumlah 21 orang Upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda yaitu 12 orang asal Jawa 3 orang asal Sumatera 2 orang asal Sulawesi 1 orang asal Kalimantan 1 orang asal Sunda Kecil atau Nusa Tenggara 1 orang asal Maluku dan 1 orang asal etnis Tianghua Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya Terima kasih Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya Terima kasih Terima kasih